ini dia dari arah pesawatnya wah ini ini baru adil ya isya enggak seperti di Irenjol tadi ya kan Hai pilih pertahanan kekopalanmu kepermantap pastinya ya kan bang sebut narku gilang putra ramadhan yang minta disebut sini ya minta disebut sebut jangan minta sebut pacarnya ya apa mungkin ada yang mau nembak pacarnya itu lagi kalian deketin lewat kolom komentar aku bacakan ya mantap ya kan Aduh Aduh juga sirhan 08 yang kirakan kembali keinjimnya terlebih dahulu dari sematih sudah mulai turun dari arah pesawatnya masing-masing di siap mantap aku mau minum dulu ya terlebih dahulu ya biar semangatnya lebih membara kembali dan seperti biasa ya kalau kita melihat daerah Jumat Cera ini ini dia tim yang akan saling bertemu ada valgus dan juga Altar Igo Diot dan sedangkan di daerah San Martin bakal ada SCP PG dan juga Eagle 365 yang pastinya akan selalu bertemu bahkan kalian dari Eagle sudah mulai dikepung oleh pasukan dari teman SCP PG yang sangat sangat ingin menghabisi teman-teman dari teman Eagle 365 powerful ya bang panggil sama gua Ahmad Yusuf ya oke halo guys kalian sama the best Asia mantap sekali aku masuk semangat seperti kalian tapi kita kelihatan dari SCP PG coba untuk naik kali ini kalau lantai atau rooftop dari sebuah gedung yang cukup terbuka ini untuk mendapatkan keluar player dari teman Eagle 365 yang sudah mulai set up juga di sisi bagian atas bahkan kalau kita lihat dari SCP PG sudah berhasil mendapatkan sebuah senjata bakal kalau kita lihat dari Miko sudah mulai naik kali ini coba untuk diamankan bahkan masih belum masih belum masih belum bahkan kita lihat dari Zota sudah mulakan TV dengan cukup keras Aiko akan menjaga dari sisi bagian atasnya juga bagian Aiko coba untuk mencari vision karena lainnya dan sepertinya sudah mulai turun kah? apakah sudah mulai keluar tapi dari SCP PG masih sedikit menahan juga pergerakannya tidak mau bergerak tergesa-gesa mereka agar tidak terpego dengan cukup mudah oleh teman-teman dari Eagle 365 power plus tapi kita lihat dari sisi lainnya dari arah Hexa dan juga game V sebenarnya akan membackup dari sebelah gedung dari sisi teman Eagle 365 tapi dari SCP PG pun sudah mulai regroup di sebuah gedung yang sama dan masih belum ada player punya dipulangkan dan tetapi kita lihat dari Hexa berhasil banget saat suplai dari teman SCPG dan itu lihat keadaan akan dibalikan bahkan kalau kita lihat dari seorang Gempi kalian dari Aiko bersama seorang Zota sepertinya akan langsung masuk Gempi pun sudah mulai datang dari sisi bagian bahwa sudah mulai menyebrang dia untuk mengamankan rekan-rekan dari sisi bagian ini akan sedikit terjepit dari teman-teman SCP PG karena bahkan dihantam dari posisi atau juga teman-teman ini turunnya apaan kok ada tim Thailand-nya ini turnamen saya ya guys ya kalau kalian tidak tahu saya saya itu adalah Asia Tenggara jadi tim-tim yang bermain di sini bisa ya tergantung dari usaha mereka dibawa kualifikasi dan disini ternyata sudah ada dua tim dari negara luar yaitu salah satunya ada Paldus dari Thailand dan ada juga dari SCP PG dari teman-teman Malaysia ya Nah itu nih buat info-infonya buat temen-temen ngopis kuih mau ke-okeh jangan lupa ngopi ngopi dulu ya guys ya jangan lupa pasukan-pasukan ngudut-ngudut tuh ya agar hati agar strategi agar tenaga kita bisa terisi dengan penuh guys ya karena kalau kita nggak ngudut nanti bisa bisa apa ya kalau nggak udah bisa segera Indonesia memang tanya buat kalian jangan lupa kopinya kopinya wajib ayo yoyo yang sahabat kopai kopai yang bersahabat kopai yuk sahabat kopai kopai yo angkatannya kalian tunjukkan kopi kalian ya ngopi sini ya kau tim nih weh eh 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 sambil kepalanya di disekan ke bawah dan India kalau kita lihat dari sisi mapnya ternyata kapitalnya cukup jauh ternyata yang berada di sisi ruins di bagian atas dari arah miramar ini dengan Luna Nera seperti biasa masih bermain di Valley del Mar dengan SG berada di sisi bagian bawah dari Los Leones dan ini cukup diuntukkan untuk teman dari bonofite karena tidak ada tim yang menggagum mereka melakukan looting bahkan victim pun cukup nyaman melakukan looting di daerah Pekadu bahkan dari Alter Igo pun kali ini mencoba untuk menjadi informasi-informasi bahkan dari kita lihat dari era Vepar sudah mulai mengendarai kembali ini dia dari pasukan teman-teman Alter Igo bang bang aku balik ke Indonesia kamu kan sudah di Indonesia guys ya jangan kalian itu membuat aku khawatir dah karena aku sangat peduli ya guys ya dengan keluargaan karena aku cinta Indonesia Pancasila adalah dasar negaraku kita belajar berbahasa kita saling mengenang sejarah Indonesia gimana kemarin kita sudah berulang tahun untuk Indonesia aku lupa tapi ulang tahun yang keberapa Aduh gimana sedikit ini tapi nggak Bapak ya masih pun lupa-lupa sikit-sikit mah nggak apa-apa ya kan ya kan nggak apa-apa GPX jaya 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 mati mong suplai noni mantap happy mic ya memang RIP tapi nggak apa-apa lah ya yang penting yang RIP tetap disyukuri dari dia dari tangan Eagle masih coba untuk melakukan pertarungannya dengan teman-teman dari SCPPG tidak ada henti-hentinya dari kedua tim ini melakukan pertarungan dan bahkan kalau kita lihat dari Eagle juga langsung mendapatkan beberapa pelayan dan itu dia game-teman dari sisi bagian seberang mencoba juga tersisa game P dan juga Hexa kali bahkan dari SCPPG berhasil menambahkan dua dari Eagle tiga enam lima dan hanya satu persen yang tertentu ini akan menjadi wah ini dia kalau sudah teman-teman masih belum bisa berhasil dan Hexa pun di sisi bagian bawah harus lebih berhati-hati waduh sia wah itu apa namanya dia ya pakai wasatai jelani ya sawadikap sawadikap kablum kablum hap kablum hap gimana itu yang penting tau guys nggak tahu juga artinya apa yang penting sawadikap ya wadap mantap 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 dan hati-hati Gempi ini dia moisi gemoi wuh hampir saja mendapatkan seorang Gempi dari gerakan yang begitu petasnya sudah dilemparkan bakang gerakan keduanya sepertinya tidak akan naik Gempi karena Gempi sudah bergerak ke atas sisi lainnya dari teman-teman Eagle tiga enam lima power power benetron to force gede ini mah itu guys jangan kalian tuh menjadi bocil bocil ya dukunglah tim kesayangan kalian dengan memberikan hashtag-hashtag yang membangun ya jangan sampai yang membangunkan orang tidur karena kalau membangunkan orang tidur itu kalian bisa dihantam ya karena baru tidur dia ya dan dari SG tapi kita lihat diarah lainnya sudah mulai pecah pertarungan sudah mulai terlihat dari sisi SC PPG pun sudah berhasil mendapatkan beberapa player kembali itu dia satu player-nya sudah mulai tertarik dari teman-teman SC PPG oleh pecah tapi teman-teman Eagle tiga namanya tapi masih bisa still serpasi bisa direvive masih bisa dibangkitkan dari arah tetapi kita lihat Gempi kali ini sudah tersisa seorang diri ada apa dengan Eagle tiga enam lima dan itu ya lihat terlihat pergerakan dari teman-teman SC PPG yang bergerak secara berimingan tapi sangat-sangat disaingkan sekali Gempi pun tidak bisa bertahan terlalu lama dan Eagle tiga enam lima power 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 terpulangkan ke Al-Mobile kali ini di posisi ke-16 ya aduh katernya Minang koca nih waduh bukan Minang koca ini guys ini Jawa koca ya orang-orang katernya asing penting BTR WCD kakak mantep 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 semangat konten abang mantep itu bangnya salah ketik ya kamu ya bukan BNAG yang bener itu B-A-N-G ya bang gitu ya bukan B-A-N-K kalau B-A-N-K itu tempat penyimpanan uang ya jangan sampai salah sebut kalian itu karena itu bisa berbahaya ya kalau dibaca oleh para-para bocim Indonesia bisa dihujat kalian hehehe nah itu baru bentuk semangat konten bang kalau sudah dimengarkan sepertinya langsung terdengar bersebut delay ya disitu ya tetap kita lihat dari CapitalNan coba untuk mengaturkan beberapa vehicle yang dimiliki oleh teman-teman mob di sisi bagian bawah dari high ground yang dimiliki oleh teman-teman dari CapitalNan Axe tapi kita lihat dari mob pun dari sub coba untuk memantau keberadaan dari teman-teman di arah di bagian atas begitu juga dengan parmak yang sudah mulai ya gunakan dan Cecil pun juga begitu ada sebar skr L kali 6 yang sudah mulai diamankan oleh teman-teman dari CapitalNan Axe selesai ngawur bang ini lagi di Malaysia mau pulang ke waduh Kingslayer bisa cepat pulang ke Indonesia ya so tidak ada kendala semoga selalu diberi kesehatan dan selalu diberi rezeki yang melimpah ya untuk Kingslayer kita bisa bang bang nya nambah bang oke tambah dulu tambah nya gesia jangan sampai enggak ngopi enggak ngopi itu bisa pusing nanti ya bahkan kalau kita lihat dari semua tim kita mulai masuk ke arah circle nya tapi entah akan bergerak ke arah mana kah untuk circle selanjutnya karena kalau kita lihat dengan posisi Mira Maria sangat luas ini ini tebak-tebakan donat donat ke arah sebelah bawah tapi ya dan itu dia sepertinya datangan high ground yang dimiliki dari altar Igodion akan kedatangan banyak tamu karena itu salah satu high ground yang sangat-sangat nyaman ya di tempat sebaliknya kita berhubungan saling menyayangi itu akan timbul rasa nyaman ya jangan lupa kalau sudah ada nyaman berilah kepastian ya karena kita tahu wanita itu yang ya bukan cuma butuh isi dompet doang isi dompet mah gampang buat wanita ya bisa dicari tapi kepastian itu yang sulit dicari ya karena juga terlihat hanya luna dari sisi yang berbeda-beda ya Sekarang banyak fans karbitan yang mengatasnamakan fans Btr dan menjadi tim ketika Btr di atas jadi fans setiap Btr pasti kena juga jadi semangat fans setiap Btr cukup terus timu mantap tuh kalian mendapatkan pesan-pesan yang sangat baik dari RADK itu ya oke 14 tim satu Thailand satu Malaysia Oke next mobile agent saya mau semoga ada nanti ya mau nanya dong yang dari Indonesia ada berapa tim nah itu udah dijawab ya guys ya GPX ngeteh dulu oke nyanti dulu ya GPX yang masih belum terpantau ya dari Divey terkena peluru pedas dari tempat Vikinder langsung tercovered kill dan choppernya Luna Nera lagi dan lagi harus tersisa dua player yang masih aktif kali ini sedangkan dari Vikkim sudah berhasil mendapatkan dua point kill kali ini ping eh satu ya ternyata diamankan oleh Tony studio tadi tapi tidak berhenti di situ saja dari asya coba untuk mendapatkan beberapa player yang sudah menempati rumah dewa di sisi bagian depan dari temen-temen dari victim ini maka dari mod ternyata di sisi lainnya berhasil tertekan oleh teman dari kapital lain harus sedikit berhati-hati dari teman-teman mod kita akan fokus terlebih dahulu ke arah teman-teman victim yang sudah mulai memantau ke sisi bagian kiri dan kanan dari mereka depan ini akan menjadi marah bahkan ini dia dari tim kapital lain lah membuat satu lagi ini dia tim yang bisa juga juga mencoba untuk mendapatkan tapi kita lihat dari sisi lainnya tapi itu dia rata sudah dari teman-teman kapital lain tanpa satupun dipulangkan ke arah lebih hanya tertekan dan masih bisa direver dan sangat-sangat sayang sekali lagi siap dari teman-teman mob cavalry harus dipulangkan ke arah lobi ya ra udut rasa lu kakak oke pastinya ya jangan lupa ngopi ya karena teman udut itu adalah opa yang jangan lupa ngopai ngopai makanya semua ku izin sambil mudut tipis ini sih ya sepertinya dari sisi lainnya dari tahun yang dari awal tidak cukup terpantau ya oleh server kita sudah mulai mendapatkan beberapa informasi bahkan seperti ada di sisi bagian depan Oh bukan ternyata ya ya bahkan dari scppg pun sudah tertekan di luar circle ini akan menjadikan sebuah bahaya juga dimana 14 tim yang tersisa dan kapiti kapital lainnya sudah melakukan empat scppg juga kita lihat banyak sekali itu play-play yang tertekan dan bahkan dari teman beletron sudah mulai tertekan di sisi bagian depan dari teman-teman sg ini sedikit berpahaya bahkan dua kali sudah berhasil diamankan dari teman beletron oleh teman-teman dari sg dan sepertinya akan berkonformil menjadi milik dari teman-teman dari sg ada apa dengan beletron sepertinya rotasi mereka yang sedikit DKI gold medal bro selamat ya untuk DKI Jakarta yang sudah berhasil mendapatkan gold medal di Pond 20 Papua 2021 ya mantap ya teman-teman bergerak ke arah lainnya beletron tertangkap bergerak dan sisi lainnya juga tertangkap oleh tim lainnya sepertinya pegunungan ini banyak sekali dikuasai oleh tim-tim dan sudah mulai tertutup mulai touchdown terlebih dahulu ya itu dia sepertinya dari tim-tim ini banyak yang melakukan rotasi cepat ya untuk bisa mendapatkan kompon-kompon yang mereka inginkan maka kalau kita lihat dari 88 menerima beberapa di mekali entah dari sisi bagaimana bahkan dari bonofight pun mencoba untuk melakukan fight ini ada sebuah granat yang sudah mulai dilembarkan dari seorang raylin apakah bisa mendapatkan korban-korban yang bahkan dari victim pun sudah mulai tertekan juga di sisi lainnya victim ini harus sedikit berhati-hati bahkan dari teman bonofight pun masih bisa servet kali debakan dari circle-nya akan bergerak ke sisi bagian manakah kali ini dan bahkan kalau kita lihat dari sisi yang lainnya coba untuk mendapatkan informasi-informasi tambahan kembali bahkan ada sebuah granat yang coba sudah dilemparkan ke sisi bagian kali ini Bang tahu perbedaan tape sama lu enggak waduh apa guys ya apa apa perbedaannya guys perbedaan tape tape lembek aku apa aku aku apa aku guys ya apa perbedaannya Oh warnanya kuning aku warnanya coklat apa berbeda nya ini enggak tahu kalau kita lihat kita fokus lagi ya ke arah inginnya dari SCPBG sebenarnya akan mencoba menahan pergerakan dari kali ini dan itu dia sudah mulai pecah tapi sudah mulai dipulangkan ke arah lobby oleh teman tapi tidak berhenti di sana tapi ya dari teman BFD pun juga berhasil berbeberapa player dari sisi lainnya dari Luna Nera yang sudah tersisa last woman standing nya harus bisa survive sebaik mungkin untuk nyerang placement sebaik mungkin ya bahkan satu persatu dari timnya pun sudah mulai melakukan pertempuran dan aduh beletron ternyata sudah dipulangkan ke arah lobby ada apa dengan mereka bisa sempatnya terrotasinya oleh tim-tim yang berada di sisi kanan dan di mereka dan bahkan kalau kita lihat tapi teman-teman sudah mulai melakukan pertempuran juga untuk mencari informasi informasi tapi bahkan kalau kita lihat tapi terjumpaan dari orang-orang mencoba untuk mencari korban komandan itu juga ada vehicle explosion yang sudah berhasil diamankan tapi yang bisa menemukan informasi dan itu dia lapan-lapan ispolitis dipulangkan ke arah lobby waduh sudah mulai mengikis kaya tim-tim yang pernah di arah miramar bahkan kalau kita lihat dari arah masih coba untuk memantau dari sisi bagian luar circle atau luar soraja dan apakah ini akan menjadikan untuk mereka posisi yang cukup nikmat bahkan dari Valdus kali ini masih bisa bertahan ini akan menjadi ancaman dan bahkan GPX pun sudah dipulangkan tujuh tim yang tersisa kali ini guys waduh ini sangat-sangat berbahaya ini ya ini bisa bisa mau disini bisa membalap kalian lihat guys ada yang melihat ada yang melihat nggak baru-baru waduh itu keren parah cuy dan lunanera pun sepertinya sudah tidak bisa bertahan terlalu lama lagi dan sudah dipulangkan ke arah bahkan kita lihat dari Valdus sudah mulai masuk kali ini berjalan kaget yang mencoba untuk mendapatkan beberapa player bahkan spree coba dilakukan oleh teman dari kapitalnya yang masih tersisa dua player kali ini mencoba untuk mendapatkan korban-korban sama kita lihat dari sisi lainnya dari tim-tim lain sudah mulai tertekan satu-satu ya bahkan dari victim sepertinya sudah dipulangkan ke arah lobby dan bahkan saya lihat dari Valdus sudah mencoba untuk mengkokkan granat juga ke sisi lainnya depan sudah mempunyai pertanyaannya akan berpulangkan suplai non-niveaux sudah tidak bisa bertahan lalu lama SG kali ini yang masih bisa bertahan pinggang 3 player dan 2 player yang masih level 5 tim yang tersisa siapakah yang akan mendapatkan winner chicken dinner bahkan kita lihat dari summer wuuh M249 kali empat sudah mulai digunakan bahkan kita lihat dari bono fight pun juga masih bisa survive bahkan dari suplai non-niveaux sudah dipulangkan ya dan tadi sudah berbilang bahkan kalau kita lihat dari arah BFD berhasil melakukan satu player dari teman-teman SG itu dia SG sudah mulai bahkan kita lihat dari alter ego masih still survive kali ini dari alter ego berhasil melakukan player lainnya bahkan dari SG pun sudah tersisa dua player dan satu player yang masih yang harus sudah di-reverb satu player lainnya dari teman-teman SG gaming bahkan kalau kita domination sudah berhasil diambil oleh seorang panggung bahkan dengan ada vehicle juga coba direndahkan oleh seorang relin apakah bisa menemukan seorang grimy dan sepertinya didapatkan kak? oh belum ya ternyata dari grimy masih berada di cukup jauh dari posisi vehicle yang sudah menyebabkan tadinya tapi ini akan menjadi pertarungannya cukup sengit juga bahkan kalau kita lihat dari arah teman-teman bono fight cukup kuat mereka menjaga high ground bahkan dari valdus pun sudah mulai menyebarkan ini mencoba untuk mencari informasi-informasi tambahan kembali untuk bisa mengetahui dimanakan lawan-lawan dari mereka berada tapi kita lihat sirkelnya lebih mengarah ke arah teman-teman dari bono fight ini tadinya bono fight tidak harus berpindah terlalu jauh dari sirkel yang mereka miliki untuk saat ini berapa warna ungu ya bukannya besok lah spawn udah spawn udah selesai ya temen temennya rokok biar alat oh iya temennya temennya udun itu kore jangan nah tapi ngudun gak ngopay itu gak asik guys ya di buat kalian ngopay ngopay itu is number one oke bakal ngeliat dari bono fight coba untuk mencari posisi dari roman alter ego yang berada dari sisi bagian bono fight tapi kita lihat dari arah skype mencoba untuk mendapatkan beberapa player dari sisi lainnya dan ini kita lihat dari tangan bono fight sudah mulai melihat satu persatu tapi kita lihat dari montana harus sedikit berhati-hati terbuka dari posisi bagian atas bahkan ada sebuah granat yang sudah mulai dikokang tapi montana masih bisa still survive kali ini bakal ada semuanya sudah mulai di pop up oleh seorang hater opi itu dia granat kedua dari melo berhasil menjatuhkan satu player dari temen bono fight ini yang akan menjadikan satu set push kak dari temen-temen alter ego bahkan granat kedua sudah mulai dileparkan kembi bahkan tiga granat bahkan banyak sekali utility yang sudah mulai dileparkan tapi kita lihat dari sisi lainnya sudah tertek dan salah satu playernya itu dari seorang fan sedikit berhati-hati di sisi bagian bahkan sudah tertekan dua player yang masih akhir dari temen alter ego mencoba untuk menjaga tapi kita lihat dari faldu sekali ini sedikit menahan pergerakan tim yang mencoba untuk masuk ke dalam circle empat tim yang terpisah pohon-pohon Artemis memiliki WC4 yang sangat-sangat besar bahkan kita lihat dari arah faldu sudah mulai terjun ke sisi bagian bawah kali ini sudah mulai-mulai keberadaan dari temen bono fight bagi pertanyaan itu tersebut dan dari melo sudah tertekan dan tersebutnya alter ego apakah masih bisa bertahan kali ini kali kita lihat kalian pun dari temen bono fight sudah mulai risup kali ini bahkan ada sebuah vehicle yang sudah mulai dilakukan porting untuk mengetahui tapi kita lihat dari summer bisa diambil dari seorang Sopi dari sisi yang lainnya tertangkap dan seperti alter ego pun sudah tidak bisa berada terlalu lama bono fight kali ini ya tersebut dua player yang bergerak beriringan mencoba untuk mendapatkan informasi-informasi kembali ke arah tim-tim lainnya bahkan kita lihat dari arah Sopi cukup aman dia tapi Sopi harus sedikit berhati-hati karena dari sisi bagian kiri dia ada temen bono fight dan itu dia satu persatu berhasil diamankan bahkan kalau kita lihat dari temen bono fight berlindung di sebuah jerami yang cukup-cukup kecil dan itu dia dari temen-temen bono fight dari Tony mencoba otomokan Tony agar bisa melakukan healing terlebih dahulu tapi kita lihat dari Sky mencoba otomokan spray terhadap temen-temen dari tim capital land dan ini dia Sky harus sedikit berhati-hati Sky jangan sampai terpantau bahkan jadi dari Jenny SC coba untuk berjalan ke arah bagian lainnya bahkan spray ke A sebuah vehicle dicoba dilakukan oleh seorang Sopi tapi itu dia dari POU sangat kalau SP-nya masih bisa bersebut di balik sebuah buggy kali ini bahkan kalian lihat dari Jenny apakah melihat keberadaan dari Tony Montana tapi ini bukan tak open hanya ada sebuah itu dia ternyata berhasil sudah di amatkan oleh temen-temen Valdus dan itu dia GOING sepertinya oleh temen-temen dari capital land dan kali ini tersisa Sopi wow Sopi yang akan habis sama kelas player-player dari temen-temen bono fight tapi eh temen-temen Valdus tak akan saya lihat sekali dari arah lainnya ternyata circle menunggu dan ini akan menjadikan dan ternyata winner winner chicken dinner didapatkan oleh temen-temen dari Valdus kali ini wow 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 bang buat ke warung dulu beli oke guys tidak ditunggu siapin pasukan siapin yang kalian butuhkan untuk menonton ini ya guys ya dan ini dia Valdus akhirnya berhasil mendapatkan winner winner chicken dinner di match sekitar yang kedua di Mirawar di hari yang kedua ini terima kasih terima kasih terima kasih